Intro Pernahkah anda mengalami CPU load pada produk CRS itu menaik tinggi? Katakanlah sampai 80% atau 90% atau mungkin bahkan sampai 100% salah satu penyebabnya adalah perangkat CRS itu mengaktifkan atau menjalankan yang namanya fungsi Routing di video kali ini nanti kita akan membahas mengenai konfigurasi Routing Dynamic Routing OSPF di perangkat CRS disertai dengan fitur L3 Hardware Offload penasaran seperti apa? Anda bisa tonton terus video ini dan bagi anda yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channel ini tekan juga tombol loncengnya supaya nanti anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini OSPF atau Open Short Path First merupakan salah satu Routing Dynamic yang disupport oleh perangkat Mikrotik dimana fungsi dari OSPF ini digunakan untuk menjaga, mengatur, dan mendistribusikan informasi Routing secara dinamik untuk OSPF ini sebenarnya nanti akan sangat efisien sekali ketika kita memiliki jaringan yang sifatnya Routing dan juga skalanya itu besar kenapa? karena nanti ketika terdapat salah satu perubahan maka perangkat-perangkat yang lainnya akan juga mendapatkan update informasi Routing dari setiap perubahan yang terjadi pada Mikrotik tutorial kali ini kami akan mencoba mengimplementasikan apa jadinya jika perangkat CRS menjalankan fitur Dynamic Routing seperti OSPF kemudian perangkat CRS ini juga digunakan untuk kebutuhan Routing dimana kita tahu bahwa CRS ini memiliki kepanjangan adalah Cloud Router Switch sebenarnya perangkat CRS ini memang didesain untuk kebutuhan Switching karena kalau kita melihat perangkatnya terdapat banyak sekali port seperti yang kita lihat di depan ini terdapat banyak sekali port namun perangkat CRS ini dibekali dengan Operating System Router OS sehingga perangkat CRS ini sebenarnya juga bisa menjalankan fitur-fitur yang berada pada layar 3 atau fitur-fitur Router seperti Static Routing atau Dynamic Routing ketika mengimplementasikan Dynamic Routing seperti OSPF pada perangkat CRS ini ataupun perangkat CRS ini digunakan untuk melewatkan traffic routing maka tentunya traffic tersebut akan di lewatkan atau di handle oleh CPU yang terdapat pada CRS ini ketika nanti terdapat traffic yang mungkin katakanlah sangat tinggi 100M atau 1GB di lewatkan di perangkat CRS ini dengan mode Routing maka CPU Load dari perangkat CRS ini tentunya nanti akan naik mungkin bisa sampai 90% atau mungkin nanti sampai 100% karena traffic nya itu nanti akan di handle oleh CPU yang mana kita tahu bahwa perangkat CRS ini memiliki spesifikasi hardware seperti CPU dan RAM yang juga tidak besar berbeda dengan perangkat-perangkat Router seperti varian CCR topologi yang akan kita gunakan pada Mikrotik Tutorial kali ini nanti sebenarnya topologinya cukup sederhana saja tapi di topologi ini nanti kita akan membangun yang namanya jaringan Routing dan juga akan mengaktifkan yang namanya Dynamic Routing OSPF untuk perangkat-perangkat yang akan kita gunakan nanti disini kita akan memiliki perangkat switch dengan tipe CRS328P perangkatnya ada di bawah ini kemudian kita juga punya switch lagi yaitu adalah CRS312 perangkatnya ada di atas ini kemudian di bawah dari perangkat CRS ini di bawah switch 1 dan switch 2 ini nanti akan terdapat 2 Router yaitu ada Router CCR dan juga ada Router 1100 dimana nanti fungsi dari CCR dan 1100 ini digunakan untuk menggenerate traffic misalnya 100M atau 1GB langkah pertama yang bisa kita lakukan setelah kita membangun topologi seperti di atas maka kita bisa melakukan konfigurasi IP Address kita bisa melakukan konfigurasi IP Address sesuai dengan topologi atau rancangan yang kita miliki sebelumnya tadi kemudian setelah anda melakukan konfigurasi dasar misalnya seperti IP Address maka langkah selanjutnya anda juga bisa melakukan konfigurasi Routing karena disini saya menggunakan perangkat CRS maka saya akan mencoba menggunakan Routing Dynamic OSPF kita bisa remote dulu ke perangkat CRS1 atau perangkat CRS2 ini disini saya sudah menyiapkan perangkatnya ada switch 1 dan juga ada switch 2 kita coba remote salah satu misalnya switch 1 ini adalah tampilan dari switch 1 saya sudah melakukan konfigurasi sederhana IP Address kemudian disini saya juga sudah melakukan konfigurasi Routing OSPF jadi kita bisa cek di menu Routing kemudian OSPF jadi disini saya sudah melakukan konfigurasi Routing OSPF untuk Operating System Router OS yang digunakan oleh perangkat CRS saya ini menggunakan versi 7.10 RC4 jadi terdapat sedikit perbedaan konfigurasi ketika anda menggunakan Router OS versi 6 dan Router OS versi 7 ketika anda ingin melakukan konfigurasi OSPF jika di versi 7 maka anda harus membuat instance secara manual kemudian anda juga harus membuat area secara manual baru anda bisa mengaktifkan yang namanya OSPF di dalam menu Interface Template untuk detail konfigurasi OSPF seperti apa? di versi 7 sebenarnya kita sudah memiliki video tutorialnya jadi bagi anda yang belum menonton video tersebut anda bisa tonton terlebih dahulu video konfigurasi OSPF pada Router OS versi 7 setelah berhasil melakukan konfigurasi OSPF maka langkah selanjutnya disini kita akan coba melakukan generate traffic dari Router 1 ke Router 2 kita akan coba remote perangkatnya disini kita akan coba remote semua perangkatnya ini ada Switch 1 kemudian ini juga ada Switch 2 di Switch 2 ini konfigurasinya hampir sama dengan Switch 1 kemudian disini ada Router 1 dan juga disini ada Router 2 jadi kita bisa rapikan seperti ini misalnya biar tampilannya enak Switch 1 kemudian ini ada Switch 2 disini R1 disini juga R2 kita bisa cek terlebih dahulu apakah sudah ada Routing dinamik OSPF atau belum kita bisa cek di dalam menu IP Route di Switch 1 atau di Switch 2 kita bisa cek di menu IP Route disini sudah terdapat Routing dinamik OSPF jadi kita menggunakan topologi yang cukup sederhana sehingga untuk Routing dinamiknya juga hanya akan terdapat satu rule saja disini kemudian kita akan coba melewatkan Traffic Routing jadi dari Router 1 akan melakukan Generate Traffic ke Router 2 dengan metode Routing yang sudah kita buat tadi jadi di Router 1 disini kita akan coba melakukan tes ke Router 2 lokasinya ada disini kita bisa gunakan aplikasi atau tool seperti Bandwidth Test jadi disini ada yang namanya aplikasi Bandwidth Test kemudian tesnya kita bisa cek untuk IP Router 2 adalah IP ini 172.16.1.2 172.16.1.2 kemudian kita tesnya mungkin saya akan menggunakan yang namanya Send saja disini Direction nya menggunakan Send kemudian Local Text Speed nya katakanlah karena interface yang saya gunakan ini Gigabit kita akan mencoba semaksimal interface nya apakah mampu atau tidak jika sudah kita bisa coba melakukan Start untuk pengujian nya disini kita bisa lihat bahwa untuk CPU di Switch 1 langsung naik 100% dan CPU di Switch 2 juga langsung naik 100% kita cek di menu interface di menu interface di Switch 1 untuk paket yang dikirimkan kurang lebih 1GB kemudian kita cek di perangkat penerima di perangkat penerima untuk traffic yang diterima itu kurang lebih hanya 300an Mega jadi disini kita simpulkan bahwa dalam kondisi ini si perangkat CRS ini jika digunakan untuk routing dinamik dan juga digunakan untuk kebutuhan routing melewatkan traffic yang cukup besar maka si perangkat CRS ini dia nanti akan kewalahan bisa kita lihat CPU load nya di perangkat ini sampai 100% lalu bagaimana solusinya ketika kita ingin mengimplementasikan routing di perangkat CRS ini solusinya adalah kita bisa memanfaatkan fitur baru di router OS versi 7 nama fiturnya adalah L3 hardware offload L3 hardware offload atau biasa dikenal dengan IP switching atau hardware routing memungkinkan kita untuk melewatkan traffic routing di dalam chipset switch sehingga nantinya si perangkat CRS ini ketika dia menghandle traffic routing dengan kapasitas yang cukup tinggi maka CPU dari si perangkat CRS ini nanti tidaklah tinggi L3 hardware offload ini mulai dikenalkan sejak router OS versi 7.1 Beta 1 kemudian untuk menjalankan fitur ini kita bisa jalankan di perangkat-perangkat CRS tertentu saja yaitu perangkat CRS dengan kepala 300 disertai dengan chipset switch DX3000 kemudian DX2000 kemudian ada juga CRS500 series disertai dengan chipset switch DX8000 dan juga DX4000 series dan ada juga perangkat CCR untuk CCR seri 2000 series dengan chipset switch Marvel 98 DX3255 dan juga DX825 ini juga mendukung fitur L3 hardware offload untuk lebih detailnya anda bisa lihat sebagai berikut lalu bagaimana caranya untuk mengaktifkan fitur L3 hardware offload di perangkat CRS ini? sebenarnya untuk cara konfigurasinya cukup mudah kita bisa coba lihat lagi di Winbox jadi disini kondisinya saya masih melakukan generate traffic sebesar 1GB jadi saya bisa lakukan stop terlebih dahulu kemudian traffic nya mulai turun kemudian resource CPU dari perangkat CRS ini juga sudah mulai turun kembali ke normal lagi kemudian untuk melakukan konfigurasi L3 hardware offload bisa kita temui di dalam menu switch di dalam menu switch ini untuk mengaktifkannya kita bisa klik 2 kali di chipset switch nya ini Marvel 98 DX ini kita bisa klik 2 kali kemudian kita bisa aktifkan yang namanya L3 hardware offload kita bisa cek Apply kita akan lakukan konfigurasi L3 hardware offload kita akan lakukan konfigurasi L3 hardware offload kita akan lakukan konfigurasi L3 hardware offload kita akan klik 2 kali kemudian aktifkan yang namanya L3 hardware offload kita bisa cek Apply dan OK kemudian kita lihat lagi di switch 1 kalau kita lihat di dalam menu IP Route sekarang terdapat flag baru jadi biasanya untuk rule yang Connected Route itu flagnya adalah DAC kemudian rule yang OSPF, Dynamic Route OSPF itu flagnya adalah DAU tapi disini kita bisa lihat untuk rule routing ini terdapat tambahan flag yaitu flag H flag H disini memiliki arti hardware offload jadi artinya untuk rule yang ada disini itu nanti kemungkinan bisa dilewatkan di dalam chipset switch kemungkinan jadi bisa dilewatkan di dalam switch chip bisa juga tidak kenapa seperti itu karena chipset switch itu dia memiliki kapasitas untuk menyimpan beberapa macam rule yang bisa dia muat di dalam chipset switch nya ketika nanti kita mengaktifkan banyak rule routing, kita banyak mengaktifkan routing OSPF dan juga chipset dari switch tersebut itu sudah penuh maka untuk rule yang selanjutnya itu nanti tidak di handle oleh switch lagi tapi akan di handle oleh CPU flag H menandai bahwa rule tersebut bisa dilewatkan di dalam switch chip namun belum tentu dilewatkan di dalam switch chip kenapa bisa seperti itu karena switch chip itu dia punya batasan berapa banyak informasi routing yang bisa disimpan jadi nanti ketika switch chip ini dia sudah penuh maka untuk informasi routing selanjutnya akan di handle atau akan diproses oleh CPU nah sekarang kita akan coba lakukan pengujian dengan kondisi L3 hardware offload nya ini dalam kondisi aktif jadi kita menggunakan mekanisme yang sama jadi dari router 1 melakukan pengujian ke router 2 jadi di router 1 kita akan coba lakukan bandwidth test lagi ke IP router 2 kita bisa lakukan tes lagi, klik send bisa kita lihat disini untuk traffic yang dilewatkan itu kurang lebih 900MB atau mungkin up to 1GB kemudian yang diterima juga kurang lebih 900MB jadi yang diterima dan yang dikirim itu sama kemudian yang membedakan lagi disini untuk load CPU dari switch 1 dan switch 2 ini cukup berbeda signifikan ketika tadi L3 hardware offload nya dalam kondisi default nya mati maka CPU load nya dari perangkat CRS ini menaik hingga 100% tapi ketika L3 hardware offload nya ini dalam kondisi aktif maka load CPU nya ini dia turun hingga nilai 5% 5% kenapa bisa seperti ini? karena traffic routing yang sebelumnya itu tadi dia di handle oleh CPU CPU dari CRS sudah dipindahkan melalui switch jadi untuk traffic nya itu sekarang sudah di handle oleh switch chip yang terdapat pada CRS1 dan juga CRS2 bagaimana? tertarik untuk menggunakan fitur L3 hardware offload ini pada perangkat CRS atau CCR? untuk perangkat CRS dan juga CCR bisa anda temui di website citraweb.com atau di marketplace citraweb.com cukup sekian video kali ini bagi anda yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channel ini tekan juga tombol loncengnya supaya nanti ketika kami update video anda bisa mendapatkan notifikasi dari kami kemudian jika ada pertanyaan atau ada ide video anda bisa tuliskan di kolom komentar di bawah ini dan satu lagi silahkan share video ini supaya bisa lebih bermanfaat bagi pengguna mikrotik yang lainnya terima kasih sampai ketemu di mikrotik tutorial selanjutnya sub indo by broth3rmax